Pak Ahok Ya ini Ahok adalah wakil gubernur Jakarta yang terpilih melalui proses demokrasi Saya memilih dia bukan karena kenal beliau tapi karena saya anggap dia orang Cina ya Jadi saya anggap orang Cina ini sukses lah Kalau dipilih mungkin nanti lebih bijaksana dan negarawan Nah kemudian ternyata dia mempermasalahkan masalah plat nomor Yang katanya polisi jual beli plat nomor kepada orang-orang Cina di tetangga-tetangganya Nah akibat kicauan itu saya protes, saya katakan dasar Ahok Bukan dasar Cina loh Apapun plat nomor kamu, itu kamu tetap wakil gubernur, tetap mulia, tetap terhormat, tetap Cina Kira-kira gambaran seperti itu Nah disitu dia manggil Anton Medan, Yusuf Hamka untuk melaporkan saya Dibuatlah demikian lupa seolah-olah saya itu rasis, menghina orang Cina Padahal saya sudah minta maaf, dia katakan tidak ada masalah Justru Anton Medan ini melaporkan saya, kemudian harus minta maaf kepada seluruh Cina di Indonesia Sampai nenek moyangnya kira-kira begitu Jadi ketika kita proses, kenapa Anton Medan yang agama Islam Ketika Nabi Muhammad dihina, dia diam-diam saja Tapi ketika sayangnya bilang Ahok Cina, dia langsung lapor polisi marah-marah Bentak-bentak bilang kita goblok di tempat-tempat umum Harusnya Pak Ahok bilang gini, kalau Mas Farhad bilang Ahok Cina harusnya apa? Harusnya Pak Ahok bilang, kalau saya Cina emang masalah buat Aduh, benar-benar, 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 benar-benar Selesai, selesai Tapi Mas Farhad, ini kan bukan hanya Sambani yang nyalon, ada yang artis juga yang lain gitu Yang selain santan Kalau Romai Rama juga kan, mungkin dia lebih duluan diumumkan ya Cuman memang, Romai Rama kalau ditanya dia nggak tahu jawab Dia cuma bilang dia bukan Superman gitu Jadi menurut saya sah-sah saja independen Tapi untuk sementara ini, kalau Romai Rama ingin maju calon presiden Ya utamakan budayanya yang budaya Indonesia Artinya jangan terlalu digiring ke arah dangdut Karena dangdut ini bukan musik asli Indonesia Kan dangdut is the music of my country Maksudnya bukan begitu, dengerin dulu Kantri, kantri Lanjut Visi-misi kan memajukan, visi-misinya diantaranya memajukan seni budaya bangsa Ya baik dari cara musik yang bukan asli Indonesia sebaiknya seperti itu Ya mungkin melalui jalur independen Atau membuka peluang ke jalur partai Tapi presiden tetap independen nanti ke depan Ya setiap, ini punya, ini masing-masing lah Misinya masing-masing Kalau dari itu lanjut tanya Tika Oh iya bener Ini bel dari saya Biar baklaman Ini peli 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 Ingetin sekretari saya pak Maaf ya mas ya Ingetin saya ini waktu saya sibuk banget Biar sahaja selamat menikmati